Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertembungan di antara Hasni dan Ahmad Maslan bagi merebut jawatan Ketua UMNO bahagian Pontian disifatkan antara pertandingan Ketua Bahagian paling sengit pada pemilihan UMNO kali ini. Hasni berbekalkan reputasi besar apabila 22 tahun menerajui UMNO bahagian Pontian apatah lagi beliau pernah menjadi pengurusi UMNO Johor dari 2018 hingga Januari lalu. Beliau juga dilantik sebagai Menteri Besar Johor selama 2 tahun pada 2020 selain menjadi Ketua Pembangkang Johor 2 tahun sebelumnya. Paling cemerlang apabila Hasni berjaya mengemudi UMNO dan Barisan Nasional BN Johor untuk memenangi pilihan raya negeri PRN Johor tahun lalu selepas mencatat kemenangan Selesa melebihi majoriti 2 per 3 apabila berjaya memperoleh 40 daripada 56 kerusi. Ahmad Maslan juga adalah pemimpin berpengalaman apatah lagi beliau adalah Ahli Parlimen Pontian sejak 2008 dan aktif terbabit dengan pelbagai aktiviti turun padang dan bertemu masyarakat Pontian. Ahmad Maslan berpengalaman luas apabila pernah menjawat pelbagai jawatan tertinggi parti peringkat nasional termasuk dilantik sebagai Ketua Penerangan UMNO pada 2009 selain pengurusi Biro Publicity dan Penerangan BN pada 2012. Sampai jumpa di video selanjutnya.